selamat menikmati saya ingin menunjukkan kepada kalian tentang bagaimana membuat canopy futuristik terlebih dahulu Anda harus membuat dengan rotasi Anda bisa menetapkan lengkap sekitar 6.000 mm dan Anda bisa menetapkan width canopy sekitar 5.500 mm kemudian Anda bisa menetapkan hanya sedikit mungkin sekitar 50mm tingkatnya dan Anda harus membuat basic canopy kemudian Anda bisa melihat dan Anda bisa melihat sekitar 2400 mm dan Anda bisa menetapkan width canopy ini hanya schematic dan Anda bisa menetapkan triangle dengan polygon ini Anda bisa menetapkan dan Anda bisa menetapkan dan Anda bisa menetapkan rectangle dan Anda bisa menetapkan rectangle mungkin Anda bisa menetapkan position ini oke oke dan Anda bisa scale dengan scale jadi Anda dapat oke jadi Anda dapat scale dan Anda bisa offsetnya di dalam di dalam mungkin sekitar 1200 mm kemudian Anda bisa menetapkan objek yang perlu seperti ini kemudian Anda bisa menetapkan sekitar 80mm dan Anda bisa menetapkan satu selesai yang terlalu Yeah dan kamu bisa kemudian meletapkan separatnya ke positif elemen dan selesai juga terkaitnya support of the frame with a rectangle only in this area you can push it down you can push it down and you can make it group and just move to the left side in the appropriate position and you can make it group and you can adjust some frame material with dark material like this then you can adjust the base plate material with the material and you can make it group and just make it component just create it and move and drag to the left side and just flip along to the red axis anyway then you can see about the canopy and you can sign with another material like and you can adjust the material or you can adjust the extent you can extend this canopy to the left or right side around 500 millimeter and also on the right side also 500 millimeter right then you have to set it inside with any thickness maybe it's around 100 millimeter for the thickness and then you can select the sailing canopy okay and then you can adjust the material you can set the tile material on the floor you can adjust it and then you can add some component maybe you can add a car component in this in the default material okay maybe you can select the car component right here and just rotate it and type 90 degree of a rotation anyway okay and then you can add some any supporting component something like this so you can see about this roof of carport canopy and and thanks for watching